Intro Tegas berat Xavi penggitkan kembali Barcelona Lati Barcelona Xavi Hernandez punya tugas berat untuk mengembalikan semangat pertanding tim asuhannya setelah hasil pahit beberapa pertandingan alhasil peluang Barcelona meraih gelar tersisa di musim ini yakni gelar La Liga sangat telah tipis Barcelona saat ini berada di pingkat kedua dengan koleksi 65 poin mereka tertinggal 18 angka dari Real Madrid di puncak kelas men dengan 7 lega yang tersisa Manchester City dilaporkan bakal beli klub Brazil seharga 2 triliun rupiah Manchester City dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan klub asal Brazil yakni Bahia City Football Group yang kini sudah memiliki 10 klub di dunia ini akan masih berminat untuk melakukan ekspansi lebih lanjut Dikutin dari Tribal Football sumber CFG menyebutkan kalau ada peluang kesepakatan akan diraih dengan klub divisi 2 Liga Brazil tersebut tetapi negosiasi masih jauh dari kata selesai laporan di Amerika Selatan awal bulan ini mengklaim transaksi pembelian klub ini akan menelan biaya sekitar 104 juta pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah Edi Gaeta terbuka untuk bermain di tim Nasgana menyerang Arsenal yakni Edi Gaeta lebih memperinteskan tentang masa depan klubnya sebelum masa duan internasionalnya pemain berusia 22 tahun ini lahir dari orang tua yang berasal dari Ghana tapi dia tinggal di London yang berarti dia bisa bermain untuk kedua negara sebagai profesional senior dia berbicara tentang kemungkinan beralih kesetiaan ke Ghana menjelang Bela Dunia 2022 mendatang GTS sendiri sebelumnya telah bermain untuk tim Nasjunior Inggris ia bahkan memencahkan rekor sebagai pencetakul terbunyek sepanjang masa untuk tim Nasincris U21 dengan koleksi 14 gol pada tahun 2020 yang lalu 6 menit Hanemal Madrid dibanjiri banyak bujian masuknya match free memang tak banyak mengubah situasi untuk Manchester United gol keempat Liverpool bahkan berasal dari kesalahan umpan pemen asal Irak tersebut meski demikian semangat tak kenal takut match free berdual dengan para pemen Liverpool membuat Gary Neville ikut berkomentar ia menilai semangat inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh para pemain Manchester United lainnya di laga kontra Liverpool tersebut ia bahkan berani melanggar dengan keras kapten Liverpool yaitu Jordan Henderson Hanemal Madrid mendapatkan bujian setelah berani berdual dengan para pemain Liverpool para pemain Manchester United seharusnya bermain seperti match free di laga itu Gelendang Newcastle United sesumbar klubnya akan menyamai level PSG dan juga Main City Gelendang Newcastle United yaitu Jonjo Selvi berbicara tentang ambisi klubnya terutama sejak klub tersebut berganti kepemilikan kini The Magpies dimiliki oleh konsorsium yang dipimpin oleh Arab Saudi dan manajemen pun langsung bermanuf berbanyak di bursa transfer Januari kemarin Pada Januari 2020 yang lalu Newcastle United sibuk berbelanja mereka diketahui mengeluarkan dana lebih dari 90 juta pound sterling klub ini akan menjadi sangat besar saya berbicara tentang PSG dan juga Main City Newcastle bisa naik level top itu akan mematkan waktu dan kami hanya perlu bersabar yang saya inginkan hanyalah menjadi bagian dari proses tersebut kata pesepak bola 30 tahun itu Sejak Selvi percaya dengan dukungan dana yang melimbah Newcastle United kedepannya akan menyamai level dari PSG maupun dari Manchester City Mesemol sesumber ingin balas dendam kepada Liverpool dalam sebuah wawancara Mesemol menegaskan ambisinya untuk mengalahkan Liverpool di final sekaligus membalas dendam atas kekalan di partai puncak Carabocca pada beberapa waktu yang lalu Sudah pasti waktunya buat kami untuk memenangkan final di Wembley kata penggawa Chelsea tersebut Manchester United ditulak calon striker baru mereka Nama Christopher Gunggu sudah ramai dikaitkan dengan Manchester United belakangan ini Rauh Rani sehingga menyukai pemen RB Leipzig tersebut dan ingin segera memboyangnya ke Old Trafford Di lansi dari Biel, Manchester United harus melepaskan rencana mereka untuk mendapatkan Gunggu Karena sang striker dilaporkan kurang tertarik untuk pindah ke Setan Merah Menurut laporan tersebut, Gunggu sebenarnya tertarik untuk pindah menuju Inggris Namun sayangnya, ia punya pertimbangan yang lain Yang ingin klub yang ia bilang nanti harus bermain di ajang Liga Champion Masalahnya, Manchester United saat ini kecil kemungkinan untuk lolos menuju UCL di musim mendatang Citing Gunggu juga pindah menuju Manchester United di musim panas nanti Arsenal permalukan Chelsea 4-2 di Stamford Ridge Chelsea menelan 3 kekalan beruntung di kandangnya sendiri setelah dipermalukan Arsenal 2-4 Dua gol dari Eddie Gaeta, Smith Road, dan juga Buka Yosaka Cukup mengakhiri 3 kekalan beruntung Arsenal di ajang Liga Premier Inggris Hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat 3 kelasemen Sementara Arsenal menyamakan poin mereka dengan Tottenham di peringkat kelima Dengan sama-sama mengoleksi 57 poin Sehingga ini membuka peluang The Gunners untuk bisa lolos ke Liga Champion pada musim mendatang Takutkan Brighton, Manchester City kembali ke puncak kelasemen Liga Premier Inggris Manchester City kembali ke puncak Liga Premier Inggris Usai kalahkan Brighton dengan skor akhir 3-0 Riyad Maris memecahkan kebuntungan di menit ke-52 Dilanjutkan oleh gol dari Bill Foden dan juga Bernardo Silva 3 poin dari The Siglas ini membuat Manchester City mengeleksi 77 poin Sementara Liverpool yang sehari sebelumnya dipuncak kelasemen kini mengumpulkan 76 poin Kalahkan Crystal Palace Newcastle United catat 6 kemenangan beruntun di kandang mereka Miguel Almiron membawa Newcastle United memenangkan 6 laga kandang secara beruntun Usai berhasil mengalahkan Crystal Palace 1-0 Sementara pelan di Crystal Palace, Jani Patrick Vieira Patut kecewa setelah timnya tidak mampu berbuat banyak Dengan hanya memberikan sedikit ancaman untuk tuan rumah 3 poin dari Crystal Palace membuat Newcastle United berada di peringkat yang ke-11 Dan semakin dekat dengan finish di posisi 10 besar Sementara bagi Crystal Palace yang masih berada dalam suasana kecewa Usai gagal di semifinal Biela Eva Malah berada di peringkat ke-14 dengan torihan 37 poin Tekuk Fiorentina 2-0, Juventus hadapi Inter Milan di final Coppa Italia Juventus akan menghadapi Inter Milan di final Coppa Italia Di Roma pada tanggal 11 Mei 2022 mendatang Ini setelah Federico Bernadesi dan juga Danilo Mengamankan kemenangan Juventus 2-0 atas Fiorentina di laga lag yang kedua Yang benar menang 1-0 di lag pertama berkat gelup bunuh diri Lorenzo Venuti Sehingga kemenangan di laga kedua ini membuat Juventus Tunggul agregat menjadi 3-0 Real Madrid kian dekat dengan gelar La Liga Sepanyol Real Madrid semakin dekat memperai titel gelar La Liga Sepanyol Mesin berhasil mengalahkan Osasuna 31 di El Sador Les Blancos menang berkat gel masing-masing yang dicetakkan oleh David Alaba, Marco Asensio dan juga Lucas Vasquez Sementara Toroma berhasil mencetakkan satu gol lewat Ante Budimir Tiga poin ini membuat skuad Asun dari Carlo Ancelotti umbil 17 poin dari peringkat kedua Atletico Madrid Yang dengan musim tinggal menyusahkan lima pertandingan lagi Maka kini skuad Ancelotti sudah diambang juara pada musim ini Kala dari Arsenal, Tuchel Soroti rapunya pertahanan Chelsea Chelsea menelan kekalan kandang 2-4 dari Arsenal dalam pertandingan Liga Perimpah Inggris Skor tersebut merupakan yang kedua kali berturut-turut Bagi Chelsea kebupulan 4 gol di Liga Inggris Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel menyoroti rapunya pertahanan dari pasukannya tersebut Thomas Tuchel pun engkau mencari kambing hitam atas rapunya pertahanan mereka Khususnya karena absennya Antonio Rudiger Ia menjelaskan tim plus kebupulan 7 gol saat berhadapan dengan Frankfurt dan juga Real Madrid Meskipun Rudiger waktu itu bermain Oleh karenanya, jelas ini bukan tentang individu Pelatih asal Jerman itu menegaskan kerapuan pertahanan dari Chelsea Karena kinerja tim saat bertahan amat telah burung Ia mencatat banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak asuhannya Ia tak menampilkan dengan demikian, tim seperti ini tak akan bisa memenangkan pertandingan Baru semusim, PSG sudah berniat jual Sergio Ramos Ramos bergabung dengan PSG awal musim yang lalu Ia direkrut secara gratis, usai kontraknya bersama Real Madrid habis dan tidak diperpanjang lagi Sayang cenderah kambuhan membuat karir Ramos di PSG tak berjalan sesuai ekspetasi Kini seperti yang dilansir Les Parisieng, PSG pun merasa tak bos dengan kontribusi dari Ramos Dan berencana menjualnya ketika jendela bursa transfer musim panas nanti dibuka Jika memang dilepas oleh PSG, Ramos pun disebut bisa jadi akan memilih untuk hinggang menuju MLS Kabarnya LA Galaxy tertarik untuk memboyong Sergio Ramos Arsenal segera dapatkan Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer datang ke Bayern München dengan status rekomendasi dari Julian Nicholsmann Sayangnya pemain asal Austria ini malah tak mampu tampil prima bersama skuad dari Bayern München Turuknya penampilan yang dimilikinya itu membuat Bayern München gerak dan ingin melikinya di bursa transfer musim panas mendatang Dilansir dari spot winners, Arsenal menginginkan jasa dari Sabitzer untuk bisa menambah ke dalam skuadnya yang keropos di sektor tengah Hadirnya Sabitzer dianggap bisa menambah daya gedor Arsenal yang terus-terus kesulitan bersaing dengan tim-tim besar lainnya Bayern München sendiri membutuhkan harga yang cukup tinggi, jenis sekitar 25 hingga 30 juta euro atau sekitar 467 miliar rupiah Liverpool disarankan rekrut Song Hyo Min Liverpool memang memiliki skuad yang cukup komplit pada musim ini Namun menurut pandangan dari Owen Hagrid, skuad Jarkeng Klub harus memboyang Song Hyo Min pada musim depan Demi lebih memantapkan kualitas skuad mereka Secara kualitas memang tidak perlu diragukan lagi, Son merupakan salah satu pemain paling menjanjikan di Liga Premier Inggris Musim ini saja, pemain asal Korea Selatan itu sudah mencetakkan 17 gol di ajang Liga Inggris Dan Son sendiri memiliki lapel seharga 72 juta posterling Saya pikir Klub akan sangat menyukai Son Hyo Min Yang penting adalah dia adalah pemain bagus dan bisa mencetakkan gol Tugas eks-pemain dari Manchester United tersebut Resmi Eric Ten Hagelat di Manchester United Manchester United secara resmi mengumumkan Eric Ten Hagelat sebagai peletih untuk musim mendatang Tindak mendapatkan kontrak selama 3 tahun Yang akan mulai bekerja usai akhir musim ini Dan akan berakhir pada Juni 2025 mendatang dengan opsi perpanjangan Tindak akan menjadi sukses terbagi Raff Rangnick Yang akan turun dari jabatannya pada akhir musim mendatang Dan itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon Semua linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata What's up Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya